Yo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hano di channel Hano Prady Tio disini Hmm, kali ini kita konten apa ya? Rencana ini sih, karena lagi berusaha meramaikan fighting game Kali ini aku mau, kita mau sedikit nostalgia dengan serial game fighting klasik Yaitu King of Fighters ya Dan aku rencana disini mau rate the opening, rate the intro atau trailernya ini sih King of Fighters dari 94, dari spin-off-spin-offnya sampai ke yang King of Fighters terbaru Saya yaitu King of Fighters 15 atau 15 Jadinya bakal banyak banget dan bakal jadi perjalanan panjang banget Jadinya sambil kita komentarin dan mungkin nostalgia dikit Jadinya misalnya agak sedikit bias atau mungkin kurang objektif ya Mungkin dimaklumi, tapi ya kita lihat aja disini teman-teman ya Intinya kita sambil menikmati sejarah dari King of Fighters ini sendiri Oke, dari pada lama-lama langsung aja let's go Oke, kita mulai dari KOF 94 ya Seharusnya sih paling nostalgia ini Paling pertama guys, saya mengawali semua King of Fighters Sempat jadi remake dibuat apa namanya, KOF Eh bukan, kita lihat dari Bogart di Smash Bros Setup, setup dulu Setup, setup dulu Hit, tangannya KOF Oke, Fatal Fury, Hard Fighting Aseek Oke Kita kasih standar sih Untuk awal-awal kasihnya 7 dari 10 sih Lumayan bagus Ya musiknya lumayan enak Memorable dikit lah Oke Lanjut ke KOF 95 Oke KOF 95 Ya, tayang Pak 95 sih Dulu impresinya gimana ya Kita lihat dulu sih Saya petir Oke, agak sedikit slow ya Gak kayak, gak kayak sebelumnya Welcome, good and new old victimers team Itu teaser bossnya dikit Oke Teng, teng Ditambah sih ya Iori masuk intro Ya udah ditubuhkan rivalitasnya ya Ini berarti Oh ya, karena kan Iori kan munculnya di 95 Belum di 94 Benar ya King of Fighters Oke Mungkin aku kasihnya sih 6 ya Antara terlalu singkat Setup kelamaan Tapi juga terlalu singkat juga sih Jadinya Aku kasihnya 6 Kurang cukup menghuk malahan Oke 6 dari 10 King of Fighters 95 KOF 98 Eh, 9 96 Sorry, sorry, sorry 96 Violent Fighting to come again Violent Fighting to come again As a year goodbye from the excitement Now declared opening of a special team tournament again Again 96 96 96 Oke, lumayan bagus sedikit Oke, lebih enak Oke, Athena Tingnya Ting Jepang Guaseh Pasti ya Jaman-jaman yang Orochi Saga banget sih Jadinya ya Ditunculkan tuh Pasti Kiyo Yori Kiyo Yori Oke, 96 Oke, KOF intro 96 ya Gak sedikit lebih baik 7 dari 10 Standar sih ya Karena ya Menunjukkan karakter-karakternya Gitu-gitu Jadinya ya Oke KOF 96 7 dari 10 Standar ya Itu masih standar banget Masuk ke 97 Oke, 97 KOF Sengke Oh, Benimaru Oke Chizuru Goro Let's go Leona Billy Ken Oh iya Terry pake outfit-nya Garo ini malahan Tingnya Avatar Fury kah Oh iya Disini Shinggo diperkenalkan juga sih Dan masih Iori Apa Kiyo ya Kiyo sama Iori Oh iya ini Sermi Chris Yasiro Oke 97 Oke, ini final saga dari Orochi Saga sih ya Oke Oke, lumayan Aku kasihnya Sedikit lebih atas 7,5 dari 10 Lumayan Masih memorable dikit lah Final Suanya buat Orochi Saga ini Oke, ini dia Best of the Best 98 Let's go guys Saga 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 Apreses Nah, ini musiknya Agak rap juga sih Saga 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 94 94 96 96 97 Oh iya Saga 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 Aduh musiknya, siap! The best King of Factor, acil slugfest! Gokil, gokil, gokil! King of Factor 98! 9 dari 10 nggak sih? Ini kebetulan karena game ini Ini gamenya khususnya, aslinya nggak punya story ya Jadinya, setelah file dari Orochi Saga Mereka bikin, mereka kompilasikan semua karakter dari Orochi Saga Dimasukin ke kayak Orochi Saga Jadi ini lebih ke, kayak dream match gitu lah malah jadinya Jadinya ya, setelah semuanya selesai, ya ini diseluruhin di 98 gitu Jadinya mau dibilang ada story-nya atau nggak ya Jadi ini, karena ada banyak karakter yang katanya udah mati di Orochi Saga sebelumnya Masuk ke sini, jadinya seperti itu Ah, 9 dari 10 lah No debate guys, itu malahan Oke, ini agak lama sih Versi dreamcast ini Bisa dibilang remake, bisa juga Remake-nya QM98 tapi khusus dreamcast Dengan opening ala anime sih Tapi gila By the way, terima kasih buat youtuber yang udah bikin versi enhanced ini ya Versi upgrade, udah upscale ke ini lah Yuri, Art of Fighting ya Ini teori Anime banget lah ya Leona, Ralph, Clark, Chin Gensai, Kenso, Athena, segala ya Oke Timnya Kim Main 10 sekarang sih, skip 8 Nah ini, kita Kapan lagi dikasih ini Malahan Oh iya, dari Green Tea guys Terima kasih buat Green Tea yang sudah buat remaster Maishi Ranu ini Sial, sial Wah seh Doar Kokil nggak sih, Jizuru ya Ya kan recapnya semua Apa namanya, Orochi Saga kan malahan Doar King Wah seh Ini lebih ditonjolkan sih Memang Kapan lagi bisa lihat Kyori Kyo Bertarung Shermi Yashiro Chris Wah Tapi disini nggak dikasih voice actor sih Cuma dikasih musik doang Rocinnya bangkit kayaknya Puk Deng Deng Pus Tapi dikasih sound effect sih Puk Dan Uuuu Dua Oh itu siapa namanya Vice sama Metur itu malahan Dua orang Tim, dari timnya si Yori Oh Dua jamah lagi diligen Blue Mary Man Oh ini bapak-bapak semua ini Ada Heider Bapaknya si Kyo Ini timnya WSA Agak kurang hafal sih Ini timnya si Kyo Si Ngkou ada Tadi ada Benny Maru sama Gojo Gojo yang lupa aku Oke King of Fighters Dream Match Meskipun judulnya King of Fighters Dream Match Nanti-nantinya Tapi ini adalah remake dari KOF 98 Sebenarnya ya What Dreamcast Dengan opening eksklusif Ala anime Malahan So Berapa? 8 dari 10 lah cukup Pak ya Agak terlalu lama sih Untuk sebuah opening doang 3 menitan malahan Terlalu lama Buat setupnya sebenarnya Ya mungkin karena eksklusif Dreamcast sih Main 8 dari 10 Masih bagus sedikit Oke Masih ke 98 Kali ini versi Final Edition Unlimited Match Eh Bukan season is Final Edition Gitu lah Lagunya lebih di remix Oke Kita dengerin lagi disini Let's go Ultimate Match Oke Belah cepat sih Lihatannya 4 6 Terbada sedikit 8 8 8 8 10 9 King of Fighter Ultimate Match Final Edition Mau dibilang sih ya memang gak se-epik yang sebelumnya sih Yang apa namanya yang versi arcade lamanya sih Ya tapi masih sedikit dengan identitasnya yang sama Jadi aku kasihnya ya memang ada sedikit tambahan Tapi paling 8 dari 10 sih standar Tapi masih cukup memorable mirip sama versi klasik arcade Oke kita masuk ke NES Saga ya berarti Masuk ke KOF 99 Let's go langsung aja Newcomers Ini yang cara baru kebanyakan Kyo udah masih kembali Kyo udah ngelompat baru Tapi kita diperkenalkan sih Kei Singkat Singkat 7 dari 10 lah ya Ini jaman-jamannya Kei mulai diperkenalkan Jadinya kita punya main karakter baru Setelah kegiatannya si Oruchi Saga Yang fokusnya ke Kyo sama Iori Dan Jisuru Sekarang kita masuk ke KOF 99 Dan masuk ke NES Saga ya Dimana ya Yang mulai konspirasi Apalagi Menggunakan apa ya Sesuatu apa Pada pengen eksperimen sama Kyo Dan salah satunya ya jadilah Kayak orang kayak Kyo ini malahan Gara-gara eksperimen dari NES gitu malahan Dan mengadakan turnamen King of Fighters juga Oke 7 dari 10 Lanjut ke 9 Sembi Sudah 9 dari 9 sih ini Kita lanjut ke KOF 2000 KOF 2000 Mayan dikit Tapi Bukan tipikal Suka artnya sih Episode 6 Suka artnya KOF 2000 Maaf sih Tapi Mungkin cuma 6 dari 10 doang Kurang minat Mas juga gak suka sama Apa ya Kurang minat sama artnya juga Dan memang musiknya Kayak terkesan biasa aja Kurang memorabel 6 dari 10 sih Bagiku Masuk ke 2001 Oh ya sekarang udah dipegang Eolite sih Ini masa-masa SNK lagi Down-downnya sih Lagi kacau-kacau nya lah mereka Oh ini Fasilitas sudah dihancurin Sama timnya Kay ya malahan SNK lagi collab sama Eolite Karena Masalah keuangan dulu Masalah keuangan dulu Masih gak ada Sama artnya Malahan Sama artnya Oh si Kay Tengged Lebih ke cybernetic banget sih Aku kasihnya mungkin 7 dari 10 Karena ada sedikit nilai plus Daripada Kayo apa Intro nya KOF 2000 7 dari 10 Standar Apalagi dengan dikasih impact Kay yang mukul tadi Hitung malahan 7 dari 10 Oh iya Masih ada versi PS2 nya juga sih Oke KOF 2001 nya Malahan Here comes the beat Kay Aduh Masih gak ada artnya juga Malahan Ya ampun Kay 999 Oh iya Denk Kay kan dulu ceritanya Kan clone Tapi Kita punya MC Kay yang MC Disini malahan Bullmery Benny Maru Wah Aku gak Minat sama artnya Malahan Aneh Atena Aduh Atena jelek Eo tweetnya Disini Desainnya jelek banget Kyo sama Yori Angel Oh iya Ini cara baru juga Disini Foxy Nokia Sama Yori GoF 2001 Versi PS2 Not a fan 5 sih 5 dari 10 sih Kurang nendang Kurang nendang Kurang nendang nih GoF yang versi PS2 nya Agak jahat ya Maaf 5 dari Oke lanjut ke 2002 Ini masih dipegang Eolin juga Karena ya Masalah ini Keuangan Dan sekarang jadi Playmore Oke Mending Kayak MK sih Kayak Intronya mayan Dikit Oke Ditujukin Beberapa Kayak Contoh gameplaynya Malahan Oh ini Face Matter Balik lagi sih Oh iya Seingatku Ini seingatku Dream match juga Ini dream match Jadinya Ya Kompilasi Setelah Nesaka Selesai Malahan King of Fight Challenge Ultimate Battle Malahan Yah Pribadi sih Masih lebih bagus Jadinya Dapatnya 7 dari 10 Ya Lebih banyak Variasi Lebih banyak Gerakan Dan lebih banyak Animasi Disini Jadi lebih enak Gitu loh Dilihatnya Oke 7 dari 10 Tapi Kita masih punya Satu lagi Versinya lain Yaitu Versi Unlimited match Yang ada di steam Let's go Perayaan 20 tahun King of Fighters Pas itu Ini versi steam Yang unlimited match Bagus Dan Spreadnya Lebih bagus Untuk Inginya King of Fighters Nanti 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 Terus Masuk ke 2000 2001 Kompilasi Jelas Banget Sih 2 MC 2 MC Dari 2 Sake Yang berbeda Soalnya Dan pastinya Gio vs Iori Lagi Astaga Gak pernah Berhenti Berhenti The King of Fighters 2002 Unlimited match Gox Gox 8 dari 10 Karena itu adalah Nilai plus Dari yang versi ini Malah Lebih bagus Lebih bagus Daripada Intro sebelumnya Bagus Bagus Kita lanjut Ke saga berikutnya Ya Kita lanjut Ke Asaga Sini Kalo daerah Playmore Disini Ini terakhir Mereka di Konsol Neo Geo Ini game KWF terakhir Mereka di Arcade Neo Geo Aduh Ini Asaga Oke Maksinya Agak Mendingan Outfit Ada Taesuk juga Dari Garou disuruh selalu karakternya api-api gitu malah tokoh kunjinas ini si S si malah karena kita gak dikasih MC baru King of Fighters 2003 agak sedikit lumayan karena musiknya lebih enak didengar 7 darah 10 cukup lah standar-standar dan juga setelah itu mereka gak belum lanjutin cerita utama dari KOFC mereka bakal bikin spin-off dan beberapa game diluar cerita arcade-nya mereka jadinya mari kita kulik spin-off-spin-off KOFC yang lainnya juga let's go oke ini KOF NeoF lebih sejenis game spin-off sih buat target apa dulu udah kerja sama-sama Sega seingatku susunan timnya berbeda sih oh pada beda susunan timnya berbeda ada yang sama ada yang beda oh Art of Fighting timnya Iori jelas Neo Wave bapak kerjasama sama Semi ya Semi dulu itu kayak sejenis divisionnya Sega yang bikin buat mesin-mesin arcade-nya malah dan mereka setelah mereka gak bikin konsol lagi kayak Senka jadinya mereka malah kerjasama sama Semi buat ya bikin di arcade-nya Semi buatnya Sega gitu kira-kira 6 dari 10 lah ya kurang nendang sih biasa aja tapi artnya bagus-bagus itu nilai plusnya itu 6 dari 10 karena ya cuma gambar diam doang 6 dari 10 masih ada satu lagi dari judul utama yang ada di sini kerjasama sama Sega karena ya karena udah di arcade-nya Sega sih Semi ya malahan KOF 11 masih lanjutan buat selitanya Asaga tapi kurang minat sama gaya permainannya sih not my type lah ada Blue Mary jadi BDW pake outfit-nya Garo ya 6 dari 10 sih biasa aja cuma gambar-gambar doang di gerak-gerakin ya gitu jadinya padahal musiknya lumayan tapi kurang 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 jadinya 6 dari 10 banget sih KOF 11 sama gameplaynya memang kurang minat di gaya aku mainnya jadinya 6 dari 10 ya KOF 11 itu BDW itu masih canon sama ceritanya Asaga jadinya itu episode 2 lebih tepatnya oke ini masuk ke dunia 3D ya oke di develop sama renderware user consumer cooperation ini udah masuk dunia 3D ini spin off-nya maximum impact ada beberapa cara eksklusif sih disini juga bisa oke kalian bukan frame drop ya ya ini dulu di PS2 sih tapi aku gak main jarang ada yang tau malahan aku juga gak main sih karena aku juga gak tau aku baru tau setelah nemu-nemu story di youtube gitu malahan wow 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 man ini caranya apaan coba kayak gitu loh astaga BDW itu cara eksklusif game game ini ya maximum impact tapi masih kagok sih sama apa dua dimensinya malah apa peralihannya wajahnya masih aneh tuh liat aneh gitu loh wajah ke 3D nya oh ya udah ada rock udah ada rock award disini oroko waterigaro momen ya pasti MC-MC kita juga datang sih cara kurang terkenal aku bilangnya gitu sih karena mereka belum balik lagi ke KOF-KOF setelahnya oke BDW dengerin dengerin guys dengerin guys dengerin announcer-nya announcer-nya dengerin KOF next meme impact dikit complete 21 mirip gak sih siang-sial suaranya sistemnya dikit gak sih malahan aku aja aku aja kaget malahan kok pengisiannya mirip apakah kebetulan aja aku pengen tau announcer-nya ke maximum impact dia malahan oke kurang begitu sebenernya aku kasihnya mungkin 6 dari 10 ya aduh kurang banget sih karena aduh apa 3D dan ya aku tidak menolori fun service tadi tidak menolori banget jadinya aku kasihnya 6 dari 10 doang untuk maximum impact 1 kita lanjut ke sequel-nya maximum impact 2 ada di PS2 juga oke lanjut btw terima kasih buat yang udah nge upscale ya si haunted gaming buat ini ya sudah bikin versi remastered maksudnya maksudnya agak kerasi bagiku ini lebih baik sih kita lihat nanti kita lihat dulu musiknya masih udah mendingan ini cara baru juga eksklusif di maximum impact nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge satu judul klasik SNK juga bagus lah aduh wajahnya Rio aneh banget peri antara mendingan atau enggak sih enggak enggak masih bilangnya jelek aku bilangnya kurang bagus kurang bagus oke oke ini pas masuk ke 3D sih kagok banget aku lihat gameplaynya tuh kayak kurang kurang banget Rock Howard dari Garo anak didiknya Terry dan anaknya Geese Howard Billy Ken Aduh wajahnya wajahnya roh gak banget gak banget wajahnya roh Howard aduh sorry ya bukan hater ya tapi aduh memang ini pas jaman-jaman SNK agak krisis banget sumpah oh ini timnya maksima oke kita lihat lucu loh oh Kula ngapain coba udah nyalain api tiba-tiba si Kula ngeluarin esnya gitu wajahnya oke mendingan alam woi gitu amat mentang-mentang gak ada apa gak nunjukin mic I mean I love aku suka cewek tapi ini agak berlebihan sih untuk eksploitasinya pancer beja makanya gak muncul lagi di KFKF kedepannya si cewek ini malah belum kayaknya belum sih oke diundang ke KOF ya ciri khas banget sih itu gila lama banget loh berapa menit gila 4 menitan semua buat intronya doang ini juga kayaknya boss yang kurang populer juga sih yori yagami agak aneh dikit sih terus kiyokusanagi jelas diundang juga kewek outfitnya agak ini sih ini maximum impact satu MC nya kayaknya seingatku harusnya ya MC nya maximum impact tapi gak pernah dianggap malah aneh oke dengerin 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 denger denger complete 21 keingatnya dia terus malah aneh oke aku kasihnya sih 8 dari 10 agak serikat lebih baik cuma memang itu panjang banget untuk ini mereka pamer banget kayaknya lebih ke arah pamer 8 dari 10 karena mereka menunjukkan rock itu salah satu favorit pancer 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 terus gue malah rock muncul bukan ceweknya yang ini mainnya my siramnya aja enggak ditunjukkan parah parah 8 8 8 8 8 gara-gara rock reward itu doang update update nya doang sih dan jujur aja sih kita lihat dua oh ya ini S juga balik kesini sih Blue Mary balik kesini juga posinya enak sedikit tapi nueng it in B si si ni i i i i Lebih ke bridging sih ini Bridging banget Suaranya masih nyet Musiknya dikit lagi malahan Ya masih memimpat Enam sih Enam Enam doang sih Enggak 5 deng turun malahan Turun banget Biasa aja Terlalu banyak efek dan terlalu ini Apa Bingung Bingung liatnya malahan Padahal musiknya bagus Tapi aku kasihnya 5 aja Bukan Heater Maximum Impact ya Tapi ya Kurang banget sih Maaf Oke kita kembali ke Eranya 2 dimensi lagi Nah ini Btw ini Yang versi ini Dream Mates ya Belum masuk ke cerita utama lagi Tapi udah masuk Judul-judul utama Yaitu King of Fighters 12 ya Itu kelebih ke Dream Mates Itu kelebih ke Dream Mates Jadinya Ya Lebih ke ngumpulin karakter-karakter lagi Jadi yang dari S Saga Kembali lagi kesini Ya Ngumpulin Karakter dari QF 2003 Sama 2000 2004 mungkin QF 11 5 5 doang Biasa aja Soalnya cuma gambar-gambar Diam doang Dikasih-kasihnya 5 dari 10 Dan kurang neneng juga Aku cuma sekali main doang Itu pun ya Entah Susah Nyarinya sih Kayak Tapi bukan versi ini Terbaik Tapi bukan versi yang ini Musik Apa Gitarnya keren sih Keren Oh ini ada cara-cara baru juga Ini ada cara-cara baru juga Ini oke Geng of Fighters Jirjin 13 ya Ya Aku kasihnya Si 6 dari 10 Nilai plus Karena Permainan gitarnya itu Jadinya Aku bisa bilang Bagus sih Ya Kita lanjut ke versi lainnya Versi ini ya Versi Apa Console Edition Lebih animated Animated lah Ikari Warriors Terus Iori Oh ini Terry Wah Sorry ketutupan guys Oh ya Ini tim Female Ini timnya Kim Timnya Kay Kyo juga udah Sudah Sudah punya cara masing-masing Malahan Lumayan Mature Aduh Sorry guys Gak kelihatan wajahnya Ya Mungkin aku harus pindahin Sih Game nya Oh Kim Terry Fatal Fury Ya Shen Wu Duelon Oh ya Duelon Yang Balik lagi Ke QF15 Si As Si As Suga sih Wah Semayang The King of Fighters Thirteen Oke Itu untuk sekarang sih Sudah Apa Tujuh Tapi Ditambah yang ini Versi yang lain ini 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 versi yang lain Sorry Suaranya gede banget Versi yang lain ini Malahan Ada sedikit perubahan Dikit sih Ini versi special edition Oh ini tiga jimat Seingat Shizuru Iori Sama dari Kio nya sendiri Tiga jimat Seingat Teri Oke Asik Agak sedikit panjang Belum selesai Belum selesai Belum Belum Masih dilanjut Ini special edition Ini special edition Semayang dikasih gameplay Dan Apa namanya Sedikit sinematiknya Sigma Kok maksima Sigma Athena Asami Outfitnya Bubah Raiden Senwood Duelon Oh iya Senwood belum muncul Harusnya dia muncul Di QF15 Karena dia Dimuncul juga Soalnya Masih ada animasi lagi dong Gila gila Lumayan sih 13 Bilangku Effort dikit lah Masa kembali-kembalinya KOF tuh disini Kembalinya KOF tuh pas disini Lumayan sih Dramatisasinya 8 dari 10 8 dari 10 8 dari 10 Itu untuk KOF 13 Versi Konsol Sama Versi Special edition 8 dari 10 Karena Masa itu Memang Ini bangkit-bangkitnya SNK Membuat fighting game Kembali Khususnya Khususnya Di game SNK 3 KOF 13 12 ini Karena kemarin KOF 12 itu Percobaan Coba-coba mereka lagi Untuk kembali ke fighting game Dan pada akhirnya Pemukasnya Disini Pemukas untuk Aisyah Malahan Di KOF 13 Oke Kita lanjut ke Era baru Di era 3D Sudah masuk ke Zaman-zamanya PS4 PS5 14 sama 15 Nah ini Besong Bagiku besong KOF sih Besong Besong Mulai peranan ke 3D yang lebih baik Bagiku Daripada Maximum Impact Ini tim-timnya Goro sama Benimaru jelas Tapi beda Prerender disini Sama In-Engine Beda banget Jacket baru Nokia lumayan Keren Oke Oke Gisawart FIGHT make your way to tim Brazil Oke ah ini bangkit-bangkitnya SNK sih lebih tepatnya ya Hai Noah terbaiklah terbaik banget gak sih 9 dari 10 9 dari 10 ya aku suka musiknya suka animasinya suka pergerakannya lebih hidup sekarang kewf malahan dengan lagu follow me udah masuk playlist ku aku udah dengar berkali-kali loh lagunya itu wah keren pokoknya lap 9 dari 10 7 hampir tapi kurang apa sudah kurang tapi malam jadinya kita lanjut ke kewf15 yang terbaru ini dia guys saksi ya kita bersyukur SNK masih ada mereka balik bikin kewf15 dan betul lagi ada Garo itu juga salah satu yang tunggu ya sekarang kewf15 guys bersyukur kalian kita panjang umur bisa menikmati game kewf ini dari tahun 94 dan sekarang mereka masih bertahan loh dengan IP-IP mereka lanjut aja udah langsung aja kita mulai kewf15 pakai grafik kayak anime eh production value bro musiknya men effort loh bikin apa animasi dua dimensi kayak gini gambarnya loh buat opening doang yori let's go kio dengan outfit outfit 90-an nya disuruh once the hour is too late try to never guess up on the way we will pay take my hand is now andy apakah tanda-tanda jodoh guys mereka berdua setelah sekian lama di fight of fury ih gila itu keren banget gila gambarnya disitu saku ga banget eh setter all expectation ah udah itu terbaik kurang tapi masih kurang tapi masih kurang 9,5 dari 10 lah aduh nanggumat hampir di atas eh udah dia udah di atas kewf14 sih udah gila sih tapi kewf15 tuh hampir pik-piknya sih hampir pik-piknya SNK kembali dan mereka juga bikin ini mereka udah siap dengan dunia fighting game kembali itu gak malahan ya aku berharap sih ini apa ya mas awal era baru sih jadinya semoga kita bisa melihat ya beberapa tahun pasti mereka bakal dirilis di DLC-dlc dan tim Garu udah balik tim Samurai juga udah ada aku harap tim Metal Slug bisa masuk kesini juga meskipun sebenarnya Ikari Warius tuh secara kurang-kurang tidak langsung itu ya dari Metal Slug juga sih karena Clark Leona dan Clark Ralph mereka juga pernah masuk di Metal Slug double X sampai Metal Slug 6 itu sih dan ya itulah dia teman-teman ya lumayan ya sudah jelas banget paling atasku ya kewf15 14 baru masuk ke 2002 lalu 98 ya sisanya yang aku udah ranking-ranking yang itu sih ya dan aku berharap sih kedepannya sih game-game fighting lain juga bisa masih bisa mempertahankan tradisi bikin opening ini sih Tekken 7 udah mulai ini sih udah mulai menghilangkan feel kayak gitu lagi soalnya mereka cuma ngasih trailer yang kayak dulu lagi jadinya kurang terus street fighter semenjak apa SF5 masih lah SF6 hilang intronya jadinya kurang banget terus apalagi ya game-game fighting Mortal Kombat Mortal Kombat jarang sih soalnya cuma SNK masih mempertahankan intro kayak gini malahan dari jaman arcade 94 sampai sekarang tuh mereka masih pakai sistem kayak gini intro gini malahan meskipun cuma buat mesin arcade doang mereka tuh masih effort SNK tuh masih effort banget sedangkan game-game fighting lainnya itu udah mulai meninggalkan tradisi ginian padahal ini salah satu daya tariknya mah yang bikin aku pingin bolak-balik buka gamenya ini juga ini salah salah satunya ya meskipun memang funnya itu memang di fighting fightingnya tapi the feel of mendengarkan musiknya juga ada satu jadinya ya musik memorable fighting game bagus karakternya bagus dan mekanis komunitasnya yang masih aktif itu juga salah satu yang dukung dari fighting game ini teman-teman jadinya yo thank you guys yang udah menonton jangan berikan like, share, komen, dan subscribe mungkin teman-teman boleh juga komentar di bawah intro dari KOF ini yang paling memorable apa dan juga mungkin bisa teman-teman request konten Viking game lainnya dan aku usahakan kita jalani bersama-sama oke thank you sudah subscribe thank you yang udah like thank you udah comment dan share sampai jumpa di video-video berikutnya oke kurai agar eh